Setelah Gubernur Jambi, kini giliran Wakil Gubernur Farori Umar yang turun meninjau langsung progres dan kesiapan bangunan baru Pasar Angsudwo. Wagup Farori turun didampingi asisten tiga setda Provinsi Jambi, Kepala Dinas terkait dan pemilik PT EBN. Dinjauan Wagup mengelilingi semua blok yang sedang dalam tahap penyelesaian pada kami sore. Untuk blok B dan D saat ini sudah mencapai 95 persen kesiapannya. Wagup Farori mengaku cukup puas melihat Pasar Angsudwo yang baru ini. Dirinya meminta agar seluruh pedagang dapat mendaftar untuk pindah ke Pasar Angsudwo baru yang lebih bagus, bersih dan nyaman. Sehingga kondisi pasar dan pedagang dapat lebih tertib sesuai dengan visi misi Jambi Tuntas 2021. Mereka yang memang sudah mendaftar di sini dan kalau yang belum, ya segera, mohon segera mendaftar gitu supaya jalan kita ini lancar. Laksana tugas sekda Provinsi Jambi Arwan Malik mengatakan, pada tanggal 4 November mendatang seluruh para pedagang akan direlokasi ke Pasar Angsudwo baru. Karena Pasar Angsudwo lama akan diratakan dengan tanah. Terkait dengan harga kios dan lapak, sekda mengaku itu tidak terlalu mahal dan terjangkau untuk para pedagang. Terima kasih telah menonton!